Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Dia Anwar, mengajak pengurus DPP-PPPAUD Provinsi DKI Jakarta panen bersama hasil budidaya urban farming dan budidaya kolam gizi di Buaran Citra Lestari, RW013 Keluran Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Beragam hasil urban farming dipanen dalam kegiatan tersebut seperti sayuran pakcoy, kangkung, terong, tomat, cabai, rawit, dan seledri. Selain itu juga dipanen hasil budidaya ikan yakni ikan nele dan ikan nila serta hasil budidaya magon. Dia menyebutkan urban farming di Buaran Citra Lestari, RW013 Keluran Penggilingan dinilai sangat inovatif. Tak hanya itu, warga di RW013 sangat kompak dalam membangun dan membudidayakan ketahanan pangan tersebut. Kita tadi di awal dijambut anak-anak paut, kemudian kita langsung panen kocoy, terus kangkung, setelah itu baru kita panen ikan nila dan ikan nelek. Setelah itu kita langsung ke ekoponi, melihat ekoponi seperti apa tadi. malah heran kalau baru lihat, ada yang keren banget gitu. Terima kasih Pak Camanat, Kedua Bukamat, Pak Lura, Pak Lura, Pak Ere, Bu Ere, Pak Sutejo, dan semua ada di sini ya. Makasih semua. Kemudian setelah itu tadi kita panen tarong, cabai, dan sama. Kemudian kita lihat lagi ada sesuatu di sana. Nah, ternyata tempatnya Bu Ere ini ada anak-anak keren. Terus setelah itu kita ramah-tamah. Kemudian ada lagi yang ditunjukkan oleh Pak Ere tadi, ternyata ada sesuatu yang lagi. Nilai jual dari Pak Asri P. Jual tadi. Kalau lupa itu saya? Tengok-tengok. Tadi juga kita berbincang-bincang dengan tingkat profesi ini untuk nilai jualnya luar biasa, karena bisa masukin ke Dekranas dan dan asli. Dan kemudian Pak Sutejo menghadiahkan saya ini. Padahal tadi saya mau beli, tapi ini awalnya saya hadiah dari Pak Sutejo. Terima kasih Pak Sutejo. Dan selanjutnya kita bisnis nanti. Kalau saya pengen ada di rumah saya, bisnisnya gitu. Kalau ada di rumah saya, berarti saya harus membeli. Karena kita lihat ya, ini kan di RW. Di RW aja udah luar biasa. Apalagi di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke kota. Saya yakin Jakarta Timur ini akan lebih menjadi play project untuk wilayah-wilayah di se-Indonesia. Karena memang dari kita lihat dari urbang farming aja tadi udah luar biasa. Katanya gak nanam gak oke, gak panen gak asik. Itu moto kita luar biasa dengan seperti itu. Dan istilahnya berkembang. Jadi kita ada sekitar 592 pokokan yang ada di sini. Semua ada SK dari Palura. Dan itu saya menginginkan nanti akan hadir 3 ribu. Karena di Batang Kali, di Bantaran Kali, BKT, dan itu sudah ada. Tinggal kita nanti mengkelompok-kelompokan. Ya, hari ini kami tadi di Hidroponik, kami panen kangkung dan daun selada. Kemudian kami ada panen ikan lele dan ikan nila. Ikan nila kurang lebih ada 5 kilo. Itu juga dengan ikan lele ya, masing-masing 5, 5-5 kilo. Ada keledri, disitu juga tadi kira-kira. Tero, dan ada cabai rawit. Untuk tanaman, Alhamdulillah itu kurang lebih ada sekitar 10 kilo. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang kami jual di warga. Biasanya kami kirim pengumuman itu di grup PKK. Biasanya kami itu panen, kami utamakan dulu dari warga ke warga. Biasanya kalau misalnya dari warga itu sudah, dari warga ke warga itu saja sudah habis. Kami tidak sempat jual keluar. Nah, selama ini yang kami bawa ke warga itu saja kangkung, bayeng, jagung, kokcoy, seledri, itu. Alhamdulillah lebih jauh murah di sini, dan itu juga karena kami kualitasnya manis ya dari bahasa warga. Daripada dia beli di luar. Memang ada di kompleks ini ada penjual sayuran, tapi lebih senang mereka setiap panen ordernya di sini. Poker 3 Jakarta Timur Gak nalem, gak asing, gak panen, gak keren. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.